Intro Penyebaran virus Virus COVID-19 atau virus Corona Membuat kegiatan syuting sinetron terpaksa harus ditiadakan Hal tersebut rupanya dialami oleh pemain sinetron Masayu Clara Ditemui kemarin siang usai mengisi sebuah acara Gadis 24 tahun itu menceritakan kegiatannya selama di rumah Ia mengaku sudah satu bulan dirinya berdiam di rumah Hal tersebut berdampak pada pemasukannya sebagai pemain sinetron Masayu Clara juga menuturkan dirinya mengalami kerugian materi yang cukup signifikan Namun ada hal lucu ketika dirinya ditanya seputar pandemi ini usai Kira-kira hal pertama apa yang akan Masayu Clara lakukan jika pandemi ini berakhir Kalau syuting yang jelas sudah sebulan ini off ya Karena kan kalau aku syutingnya bukan di studio Otomatis lokasinya pindah-pindah Udah gitu otomatis juga melibatkan banyak orang Banyak pro, banyak pemain Dan beberapa lokasi juga ada yang udah ketakutan Jadi kayak kalau misalnya kita mau di lokasi itu aja Yang punya lokasinya kayak yang berani ngasih gitu Jadi otomatis sekarang udah sebulan aku udah gak syuting di rumah aja udah deh Jadi yang gak usah, gak ngitungin sih Yang jelas sih yang aku gini sih kayak Karena kan aku anaknya doyan aktivitas ya Jadi kalau di rumah terus jadi gak enak badan Jadi kayak sakit-sakit Terus jadi bingung ngulapain Kayak seminggu pertama masih oke gitu Terus minggu kedua udah mulai kayak apa lagi ya Kan aku anaknya juga anti banget kedapur Sekarang jadi doyan kedapur gitu Gara-gara ya si pandemi ini Sudah mulai diseng aja Sekarang-kurang gak ada kegiatan lain lagi Terus gitu jadi dia mau gimana Terus jadi tidur jadi kayak orang hibernasi Bangunnya si yahoo Padahal tadi kalau syuting kan pagi udah bangun Udah ke lokasi, udah aktivitan, udah ketemu orang Sekarang jadi kayak mau ngapain lagi Yang paling sulit ada gak? Apa ya? Aku paling masaknya juga yang gampang-gampang sih Kayak makin bolonat Terus satu cini yang carbonara Terus kayak makin ngebudang sos padang Timi sos padang Ayam dari yaki Jadi itu semua sih yang kayak ya buat dimakan sendiri aja Oke Mungkin orang lihat Kalau aku kan anaknya anak mall ya Aku pengen ke mall Pengen ngejim, pengen nonton Makanya pengen ngehabisin aku di mall Karena emang aku basicnya anak mall Yang kayak bisa seharian di mall Dari mall bukas sampai terus bisa ke aku Pengen ngemal aja Udah tanden mall Jalan-jalan Kan aku juga doyen jalan-jalan sendiri Jadi kayak motor-motor sendiri Ini tawaf di mall aja Tersatu baru di mall Motor lagi Terus ngejim Paling ngejim Karena tempat jim aku di dalam mall Kayak ngejim Kayak gitu-gitu sih omong Kalo dirumah boring Kadang aku dirumah baru 15 menit Ya lu gua udah kayak Huh, siapa yang nalas gitu Karena ga ada temen kan Dan ga rame Five-nya itu beda gitu Jadi Olahraga juga jadi nalas di rumah Kalo bisa ga kayak gini Aku bisa seminggu tuh bisa Empat kali, lima kali gitu olahraga Kalo sekarang Dua minggu sekali Kira tuh awalnya Berat-beratnya naik Tapi ternyata Masih stabil sih Masih aman-aman aja Cuman emang kayak pipi itu udah mulai ngacode Karena kan ngemil Terus malam jadi makan terus Tapi kalo berat badan sih Sejauh ini masih aman sih Masih stabil lah Ya mudah-mudahan sih yang jelas Menjelang puasa Biasanya kayak pandemiknya Suami saat kita selalu nama lagi Sakutnya kalo makan tertentu kayak gini Ga bisa taruh juga Ntar ga bisa Terus kan biasanya kita sembuh puasa Setelah kumpul dulu sama temen Selalu keluarga Nah itu jadi kan ga bisa Sekarang Diri susah Terus kan biasanya Setiap puasa nanti Situ kita ada In acara Book bird Terus kayak Kamai hati Mumpulin orang banyak di rumah Sekarang jadi Ya jadi susah Semuanya Mudah-mudahan sih Semuanya Teruskai Jadi kita disamping Kita senormal Dengan mudik sendiri Semuanya kadang keluarga Nah ini kan ga boleh mudik nih Ini gimana nih Aku harusnya emang Aku juga lihat orang-orang yang di Palembang Keluarganya Dan kebetulan emang Keluarga aku yang di Palembang Itu juga ada yang kunikahan Tapi jadi sesunda juga Gara-gara ini gitu Jadi ya mungkin kalo misalnya Ini masih terus berlanjut Kasusnya ya mau ga mau ga mudik sih Paling cuma ke Bandung aja Kalo ke Bandung kan deket ya Dan keluarga kecil juga Di Bandung kan keluarga besar Jadi ya aman sih Cuman pengennya sih Bisa ke Palembang sih Ya mudah-mudahan Semuanya cepet laksai Tradisi apa yang kamu lakukan? Itu normal sih Kayaknya orang biasa mah Sehari bisa ke rumah dua tiga keluarga Ke rumah dua tiga saudara Makan yang pasti Karena kalo misalnya udah mudik itu Disana makanannya banyak banget Dan tiap rumah saudara Beda-beda menunya gitu Kangen giting-gitingnya sih Suasana kumpul-kumpul Makan-makan bareng-bareng Ini kan sedang Dari sebelum ada PSBB Sebenernya aku udah-udah Udah kemana-mana Udah di rumah aja Udah 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 emang keluarga Udah kemas ini Udah kita di rumah Gak ada yang setia Gak ada yang apa gitu Jadi setelah ada ini sih Aku gak ngerasa terlalu yang signifikan Gimana ya Cuman mudah-mudahan sih Dengan adanya PSBB Jadi memperbaiki keadaan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati